Air minum memang kebutuhan dasar manusia. Manusia bisa hidup 2 hingga 3 bulan tanpa makanan, namun manusia hanya bisa hidup 1 minggu tanpa air. Namun sadar Kak Pemirsa, bahwa air minum yang layak ini diam-diam menggerus pendapatan rumah tangga, terutama masyarakat kelas menengah. Lantas bagaimana solusinya? Ya, kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan kebutuhan air minumnya pada air kemasan, secara tidak sadar telah menggerus pendapatan rumah tangga. Hal ini pun disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Bambang Brojo Negoro. Menurutnya, hal ini turut memperburuk kondisi pasca pandemi COVID-19. Ya bayangkan saja, harga air kemasan galon di sebuah minimarket di Jakarta sudah sekitar 15 hingga 20 ribu rupiah. Padahal, rata-rata rumah tangga membutuhkan setidaknya 2 galon air setiap bulannya. Dan pengeluaran ini pun belum termasuk pengeluaran untuk air kemasan botol ataupun kebutuhan minuman lainnya. Makin mahal. Biasanya 18, 15, sekarang udah 20. Kalau saya sih ya, terserang ya. Kalau di rumah sih saya hampir 250 sih kalau saya hitung. Cuman kalau habisnya, kan air galon kan bisa habis tuh ya, kadang-kadang 7 hari gitu, Kak, habisnya. Misalnya Ibu nggak pakai air galon ya? Kalau waktu ngerebus, waktu belum ngerebus, minggu 2, 2 galon. Karena anak saya tukang minum. Padahal jika kita melihat sejumlah negara tetangga, seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, masyarakatnya sudah tidak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk minum air karena kualitas air pipa yang bagus, sehingga dapat diminum langsung. Dan bagaimana dengan Indonesia? Menurut Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, Tri Dewi Virgianti, akses air bersih melalui pipa di Indonesia baru. 20 persen. Ya pemirsa, sudah seharusnya. Masalah terkait air minum dalam kemasan ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mengingat makin banyaknya rumah tangga, yang menggunakan air minum dalam kemasan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kualitas air minum yang layak. Dari Jakarta, Krisania dan Juru Kamera Bayu, CNBC Indonesia, Be Your Business. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.